Ada dua model dukungan yang dua hari berturut-turut. Yang pertama misalkan mengatasnamakan FPI palsu. Harusnya, ya saya kira, karena itu memasukkan identitas orang, mestinya polisi langsung bertindak. Jadi kan cara-cara yang kotor, yang mestinya udah nggak boleh terjadi di Indonesia. Kemudian hari berikutnya, kan itu terjadi yang di Bidakara. Ada pengisaran bendera, HTI. Itu juga harusnya segera ditindak. Ketika ada pembawa itu kenapa nggak ditindak. Akhirnya apa? Kan terkewak juga. Sebenarnya dia sempat. Dan bagaimana mungkin dia bisa mendukung Anies. Ini cara-cara kotor yang seperti ini udah nggak boleh dilakukan. Lebih baik, cobalah kalau memang kita mau mengedepankan gagasan, ya silahkan depan gagasan. Dan kalau perlu, ada dialog gagasan antara Anies dengan calon-calon lain. Jangan dilakukan dengan kempen-kempen yang seperti ini. Ini sebenarnya gini. Yang berwajib, polisi harus segera menindak. Yang pertama kan memasukkan identitas. Yang kedua adalah mengibarkan bendera yang dianggap organisasi itu sudah dilarang. Saya agak aneh juga, terkejut juga. Ketika misalkan hari pertama itu malah dikawal gitu ya. Polisi dikawal gitu ya. Nah, kan ini menunjukkan sesuatu yang kurang elok. Medcom.id, a part of Media Group Network.